Para mahasiswa yang ada di luar negeri, biasanya ketika kami berkabar kepada mereka yang ada di rumah, kita akan mengabarkan bahwa kami baik-baik saja. Sebab tak mungkin kami berterus terang akan apa yang kami hadapi di sini. Bapak dalam kondisi sakitnya justru terus menguatkan saya untuk berada di sini. Seperti saat mau berangkat dulu, Bapak bilang, Udah saya aja yang sakit di rumah, kamu berangkat mencari ilmu di sana. Terima kasih telah menonton! Nampak yang paling besar yang saya rasakan utamanya adalah saya kehilangan pekerjaan saya, sehingga saya tidak tahu apakah saya masih bisa bertahan hidup di sini. Dan juga ini akan memengaruhi bagaimana saya bisa membayar kuliah saya di sini. Biaya perkuliahan saya dan biaya kehidupan saya di sini, saya usahakan sendiri dengan bekerja paruh waktu, seperti menjadi teaching assistant di laboratorium profesor saya, lalu menjadi guru bahasa Inggris bagi siswa SD Jepang, dan bekerja di hotel sebagai resepsionis sekaligus building service. Sekarang saya hanya punya satu pekerjaan yang saya bisa gandungkan, yaitu menjadi teaching assistant di laboratorium profesor saya. yang sekarang pun saya juga tidak yakin bahwa saya akan bisa mendapatkan penghasilan lagi dari situ. Sebetulnya, aku yang seorang extrovert dan sangat suka menjelajahi dunia yang di luar, bertemu dan melakukan kegiatan organisasi bersama teman-teman yang di luar asrama. Artinya, 70% kegiatan itu dilakukan di luar asrama. Dan oleh sebab itu, aku merasa sangat sedih. Kami sempat diizinkan untuk luar asrama, dengan frekuensi waktu yang lebih sedikit. Biasanya, kami diperbolehkan keluar mulai dari pukul 7 hingga 9 malam, ini menjadi pukul 9 hingga 6 sore. Dan aku berusaha untuk menempati komitmen itu. Aku menyesali diri tentang waktu-waktu normal sebelum pandemi ini, di mana aku belum mempergunakannya dengan benar-benar baik. Contohnya, aku masih malas kuliah, atau bermalas-malasan mengadiri majelis ilmu. Atau, kadang juga lebih suka membaca komitmen di atas kasur. Ya Allah, kenapa aku harus jadi manusia yang malai dengan waktu? Karena ada pandemi Corona ini, gerak kita jadi terbatas banget. Jadi, termasuk kampus kan di lockdown, kita nggak boleh keluar dari kampus. Terus, Nabawi juga tutup sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi, emang benar-benar kita nggak ada lagi ke Nabawi, kalaupun ada setoran, itu pun online. Sebagaimana kelas pagi. Kelas pagi juga kita fully online. Jadi, kita benar-benar di kamar, makan di dapur kampus pun, kita ngambil. Jadi, kalau dulu kita makannya di sana, terus sekarang dibungkusin, terus kita ke dapur, ngambil, bawa lagi ke kamar. Jadi, benar-benar terbatas banget sih geraknya. Yang terberat sih selama terjadinya masa Corona ini adalah, kayak dulu kan kita pengen habis ujian akhir, pertengahan Ramadan itu kita pulang ke Indonesia kan. kangen sama keluarga. Tapi, adanya pandemi Corona ini membuat kita nggak yakin apakah kita bisa pulang atau nggak ke Indonesia gitu. Padahal kita udah setahun pergi, terus udah kangen banget ya sama keluarga. Ya mungkin kita hanya bisa video call-video call aja, terus kemudian kasih kabar via WA dan lain sebagainya. Karena di Indonesia pun ternyata orang-orang nggak bisa ngundik, ya kan? Bapak dalam kondisi sakitnya justru terus menguatkan saya untuk berada di sini. Seperti saat mau berangkat dulu, Bapak bilang, udah saya aja yang sakit di rumah. Kamu berangkat mencari ilmu di sana. Keluarga saya tetap mendorong saya untuk menyelesaikan bedakan saya di sini. Karena mereka lah saya tetap mencoba untuk semangat dan tegar. Karena wabah ini juga lah yang seharusnya saya bisa bertemu mereka di akhir bulan Maret lalu. Petal terlaksana yang seharusnya saya bisa memberikan kebanggaan Selama pada orang tua saya, di waktu itu sudah S2, tapi gagal terlaksana karena wabah ini. Saya jadi terpacu semangat lagi untuk menyelesaikan bedakan yang ini sehingga kita bisa bertemu lagi dalam keadaannya lebih baik. Mereka selalu mendoakan kita bagaimanapun keadaannya. Mereka selalu berusaha untuk mencari nafkah, bahkan dalam keadaan corona ini. Aku jadi malu jika hanya mengeluhkan keadaan atas perkara seperti ini. Para mahasiswa yang ada di luar negeri, biasanya ketika kami berkabar kepada mereka yang ada di rumah, kita akan mengabarkan bahwa kami baik-baik saja. Sebab tak mungkin kami berterus terang akan apa yang kami hadapi di sini. Orang tua tentunya sudah memiliki kekhawatiran yang sangat berlebih ketika jarak itu jauh. Dan apalagi jika kita mengabarkan sesuatu yang buruk, pastinya kekhawatiran ini akan berlipat ganda. Ini aku mencari nafkah yang ada di rumah ini. Ini orang yang ada di rumah, apa-apa. Jaga diri baik-baik. Banyak doa. Biar selamat. Amin, amin. Ya Allah, semoga anakku di perantauan, musim haji bisa melenaikan program Islam yang kelima haji. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Enggak boleh ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Di sini dikasih bantuan kok. Bantuan apa? Bantuan duit dari komunitas Jepang. Alhamdulillah, saya ingin. Ya. Duitnya punya juga. Oh, punya. Alhamdulillah. Kamu sehat ya? Sehat. Banyak sakit. Ya. Jaga kesehatan. Ya. Ya. Ibu pisan lah. Kan ibu kerja. Mesti dijaga mesti. Kalau bisa kerja dari rumah, kerja dari rumah aja gitu loh. Gak bisa. Soalnya, Nek, sama aja. Di rumah gak duit-duit. Ya mending kerja, tapi ada penghasilan. Cuma jaga. Ini mau jaga S.O.P-nya. Apa itu? Mencegah penularan COVID-19 mau. Aku pastikan diriku untuk belajar dan bertatap sapa bersama penghuni asamah, tapi tetap memperhatikan juga physical distancing. Hai, wad. I love you. Ya, I love you. Masuk ya, Kak. Ya. Kamu mulai bisa beradaptasi. Melakukan hal yang pasti, meski keadaan masih tidak menentu. Jadi selama ngisi masa-masa di kamar aja atau di asrama aja nih, saya sempetin biasanya baca buku, nulis. Ya, alhamdulillah yang paling baru, kemarin baru aja nyelesaikan sebuah buku catatan perubahan. Jadi, big achievement sih. Kayak pencapaian yang besar banget gitu. Jadi itu kayak kita coba untuk produktif. Kayak misalnya, setiap akhir minggu, itu saya buat webinar sama teman-teman di Indonesia. Dulu bedah buku, terus juga launching buku, terus juga reoni SMP, reoni SMA. Itu bener-bener kayak mereka yang ada di negara lain juga. Ada yang di Malaysia, ada yang di Mesir. Itu akhirnya kita bisa ngumpul online, dan teman-teman yang sibuk di Indonesia juga akhirnya bisa ketemu online. itu sesuatu yang sangat memaju. Produktivitas banget sih, karena ketemu dengan mereka, akhirnya kita tahu, mereka udah sampai pada titik tertentu. Untuk bisa bertahan di pandemi keadaan seperti ini, mencoba untuk hidup lebih irir lagi, lebih hemat lagi. Atau saya juga tidak yakin, bahwa nanti saya masih bisa bayar kuliah atau tidak. Saat itu juga, saya mencoba untuk mencari berbagai pekerjaan lain, malah online, mencari info-info tentang besiswa tambahan yang bisa saya dapatkan, untuk bisa tetap bertahan, melanjutkan pendidikan saya di sini. Dan juga, tabungan yang sudah saya kumpulkan dari tahun 2011 hingga sekarang. Betulnya dari pandemi ini, kita jadi tahu, ikhlas harusnya didaburukan atas apapun. Terima saja dulu, karena dari menerima, kita jadi bisa tahu, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam, setiap hal-hal kecil yang selama ini kita lewati. Seperti malam, kalau sudah sangat pekat, biasanya akan datang, sinar matahari pagi. Saya yakin, Bapak ini, pasti berakhir. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton